Pemirsa anggota keluarga korban penembakan oknum anggota Polres Belu memikul jadasa mengelilingi kota Atambuak sebagai bentuk protes atas pembuatan oknum polisi yang telah menembak mati korban. Sambil menggotong jadasa YGL alias Eton, keluarga mendatangi Polres Belu meminta pertanggung jawaban polisi. Namun ketika tiba di pintu masuk, warga mendapat penolakan dari puluhan oknum anggota yang saat itu sedang berjaga dengan menutupi pintu gerbang. Aksi saling dorong antara keluarga korban dan anggota kepolisi yang terjadi, anggota keluarga berhasil masuk ke halaman kantor MAPOLRES Belu. Di halaman MAPOLRES Belu, keluarga menuntut agar pelaku dapat dihadirkan, namun karena tidak mendapatkan jawaban, warga akhirnya kembali mengarah jadasa menuju ke kantor DPRD Belu. Si Primanek, salah satu keluarga korban, mengatakan keluarga hanya berharap pelaku jadi proses hukum. Ya menamanya takdir Tuhan ini semua orang tidak bisa terkah. Ada yang lewat cara seperti ini, ada lengan cara-cara lain. Tapi bahwa yang paling penting, pelakunya jelas, bertanggung jawab, akan diproses secara hukum menurut hukum yang berlaku. Itu saja. Keluarga korban bersama ribuan masyarakat juga mengarah jadasa korban mengenai kota Atabua, Kabupaten Belu, sebagai bentuk protes dan ketidakpuasan mereka terhadap tindakan oknum anggota Polres Belu tersebut. Dari Belu, Stefanus Dilepayung, Tim Aijus melaporkan.